Jika melihat soal seperti ini, pertama kita perhatikan segitiga ABC. Di sini diketahui panjang AB adalah 6. Kemudian kita gunakan cos sudut BAC. Nah, kita tahu bahwa perbandingan cos itu adalah samping dan miring. Berarti kalau di sini sudut BAC yang ini, maka sampingnya adalah AB dan miringnya adalah AC. Sehingga di sini AB per AC. Nah, di sini kita dapatkan ABnya adalah 6, berarti 6 per AC. Sama dengan, nah tadi sudah kita di sini diketahui ya bahwa cos sudut BAC adalah 3 per 7. Berarti di sini sama dengan 3 per 7. Kemudian kita kialis hilang, berarti menjadi 3 dikali AC sama dengan 6 dikali 7. Lalu, kedua ruas kita bagi 3, berarti menjadi AC sama dengan 6 dibagi 3 2. 2 dikali 7, 4, 14. Maka kita dapatkan panjang ACnya adalah 14. Nah, di sini panjang AF itu sama dengan panjang CD, yaitu 4. Jika panjang A ke C adalah 14, berarti panjang FD adalah 6 ya. 4 tambah 4, 8. 14 dikurang 8, 6. Kemudian kita perhatikan segitiga EFD. Di sini kita dapatkan panjang FD adalah 6 ya. Nah, karena di sini diketahui sin DEF adalah 3 per 5. DEF itu kan berarti sudutnya yang ini ya. Kemudian, perbandingan sin, itu kan depan dan miring. Berarti sin sudut DEF sama dengan depannya berarti DF per EF. Nah, di sini DFnya 6, berarti 6 per EF. Lalu di sini diketahui bahwa sin sudut DEF adalah 3 per 5. Berarti di sini sama dengan 3 per 5. Kemudian, kita kali silang. Maka, 3 dikali EF sama dengan 6 dikali 5. Kemudian, kedua ruas. Kita bagi 3. Maka, menghasilkan EF sama dengan 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 5, 10. Sehingga, panjang EF adalah 10 cm. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.